Oke apakah suara saya kedengeran di online Mbak Nisa dengeran kedengeran ke aman ya baik eh hari Sekarang ini saya mau sharing tentang edit video saya tidak bukan video editor profesional tapi saya tahu sedikit soal edit video minimal untuk tugas-tugas basic standar edit video itu merupakan salah satu skill yang sekarang wajib dibisa oleh semua orang termasuk edit foto edit video itu harus menjadi skill dasar yang harus kita punya karena itu menjadi kebutuhan nah saya pakai film Mora ini kebetulan memang salah satu software yang eh saya bilang ringan dan eh punya kemampuan yang bagus apalagi yang sudah versi di atas 10 itu sudah banyak fitur-fitur baru nah eh sebelum saya masuk ke edit video saya mau sedikit cerita tentang persiapan dulu sebelum kita melakukan edit saya share Oke apakah gambarnya udah kelihatan Oke jadi sebelum kita melakukan editing pertama kita harus mempersiapkan gambar yang bagus video yang bagus video ini kalau di bahasa editing namanya footage footage itu kumpulan klip-klip video yang akan kita jahit menjadi satu menjadi satu jadi kalau zaman dulu zaman masih belum digital edit video itu seperti film roll film zaman dulu ya dengan pulungan itu itu mainnya gunting dan lem dulu eh jadi setiap pengambilan gambar ada yang kurang bagus digunting di lem digunting dilet itu editing zaman dulu nah sekarang sama prinsipnya dengan zaman dulu ini seperti menjahit tapi memang kelebihannya sekarang ini sudah ada tambahan efek-efek yang bagus nah sebelum kita membuat editing eh kita harus perlu tahu dulu apa yang harus disiapkan eh video sebelum kita melakukan editing nah video yang bagus itu menyebabkan editing yang cepat kalau videonya jelek kita pasti akan susah edit ya makin banyak kerusakan videonya makin susah ngeditnya oke pertama sebelum membuat video kita harus membuat scriptnya atau storyboard misalnya kita tahu kita ada tugas membuat video eh durasinya tiga menit atau durasinya lima menit itu ada entah itu pekerjaan entah itu kebutuhan jadi eh kita harus tahu dulu berapa durasi video yang akan kita buat yang nantinya kita sudah jadinya memikirkan berapa sih berapa frame yang harus kita take di lapangan sampai gitu ya jadi idealnya dulu saya pernah ikut komunitas eh dokumentator videographer dan fotografer jadi salah satu teman saya dari videographernya CNN bilang eh secara umum video yang bagus itu itu durasi satu sinnya itu sekitar eh 10-15 detik artinya orang mengambil tek 15 detik lebih dari 15 detik itu gambar itu bosen jadi setiap satu tampilan eh batasnya 15 detik kita harus ganti gambar harus pindah gambar jadi entah itu ganti angle ganti story atau ganti apa per footage nya per 15 detik gitu ya jadi eh bisa kebayang kalau misalnya kita punya tugas misalnya tiga menit aja tiga menit itu artinya kalau dibagi per 15 detik kita harus menyiapkan beberapa gambar untuk menjadi sebuah cerita karena kalau kita sudah stuck dengan satu gambar orang cenderung bosen nah kalau di dunia per YouTube-an itu kalau orang udah bosen dia akan pindah channel itu merugikan buat yang punya channel nah di dalam video YouTube kita biasa melihat komposisinya adalah pertama ada segmen bumper bumper ini identitas ya identitas dari channel 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 kita jadi jadi bumper itu perkenalan biasanya memperkenalkan channel kita kontennya apa siapa ininya itu perkenalan biasanya 5-10 detik itu kita harus bikin semacam animasi ya entah itu cover judul entah apa itu namanya bumper lalu opening opening ini perkenalan kalau istilahnya kita mau bikin video dokumentasi ya opening ini menceritakan apa sih yang akan kita ceritakan nanti di belakang video jadi orang jadi tertarik nih untuk stay nonton video kita jadi eh dia udah tahu duluan nih kayak seperti halnya kita bercita tentang abstrak kita cerita nanti di dalam video ini akan ada apa gitu ya terkenal kita lalu footage footage ini isi isi ini seperti halnya membuat laporan kita eh buat susunannya dari mulai pendahuluan terus tengah hingga isi gitu nanti isinya pentingnya apa itu dibagi-bagi nanti per footage nya itu eh tidak lebih dari 15 detik itu harus ganti gambar jadi biasanya orang itu pakai dua kamera jadi bisa angle depan bisa angle samping angle depan lagi ke samping lagi gitu atau ganti gambar atau di jumat apa yang penting eh setiap footage 15 detik itu jangan statis jangan satu tempat gitu jangan ini orang akan mudah bosen dan ngantuk gitu lalu penutup penutup itu biasanya ajakan ya kalau misalnya eh jangan lupa subscribe like and comment kayak gitu-gitu ada di penutup ucapan terima kasih itu ada ada di belakang nah sebelum membuat itu kita sudah harus ada gambaran nih nanti kita mau buat videonya berapa 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 menit gitu susunannya harus tahu juga kita juga sudah eh mempersiapkan kira-kira narasinya apa sih yang mau kita siapkan lalu ini tentukan ukuran video kalau kalau eh untuk YouTube paling banyak kita pakai landscape jadi dalam pengambilan gambar itu jangan HPnya tegak gini ini nggak bisa kita gabung lagi ngambil gini video tiktok terus mau kita gabung di dengan video yang begini ini hancur jadi kalau begini begini terus kalau begini ya nanti kalau di YouTube jadinya short video biasanya begitu ya kayak tapi kalau emang mau main di YouTube kita harus selalu landscape landscape lalu kalau mau bikin video buat Instagram ya ada pilihan satu banding satu gitu kalau biasanya pemain tiktok pakai yang tegak boleh tapi bebas saja tergantung tujuan membuat video pertama kita harus tahu nih rasio-rasio ini angka yang ada di handphone juga kalau kita setting kamera itu sudah ada di rasio-rasio 16 banding 9 1 banding 1 4 banding 5 sampai 9 banding 15 jadi di handphone itu kita sudah setting duluan formatnya ya kita ambil yang paling aman itu yang landscape sehingga nanti kalau kita mau crop itu aman mau dibikin kotak mau di ini kita lebih aman lalu peralatan peralatan pengambilan gambar ini kita bisa pakai handphone kita bisa juga pakai SLR sekarang SLR sudah punya fungsi nggak selain foto sekarang SLR sudah banyak dipakai buat video terus actioncam kayak GoPro kayak apa yang penting dia bisa ambil gambar itu cukup lalu rasio saya bilang tadi gunakan rasio 16 banding 9 karena nanti kalau mau nge-crop-nge-crop mau dibikin satu banding satu gampang gitu daripada kita udah bikin satu banding satu terus kita ubah mau jadi 16 banding 9 itu nanti potongnya kurang bagus lalu kualitas nah kualitas sekarang itu eh baiknya harus sudah HD ya HD ke atas karena kalau handphone-handphone sekarang juga udah kualitas kameranya udah sampai 4K segala macam cuman kalau pengambilan gambar bukan buat tujuan yang serius nggak usah pakai 4K lah berat-beratin HP jadi kita cukup di settingan kualitas di 1080 ke atas minimal 1080 ya kalau handphone-handphone zaman dulu mungkin sampai 720 aja tapi kayaknya nggak ada sekarang rata-rata sudah resolusinya HD lalu setting juga auto white balance itu di off karena eh kalau kita white balance nya di auto ketika kita pindah ruangan nanti dia kelihatan banget itu perubahan-perubahan warna ini jadi kalau bisa memang di di satu tempat di on nya milih aja satu misalnya lampu pijal lampu neon dalam ruangan berawan atau cerah setting satu jangan di setting auto karena nanti koreksinya jadi susah lalu ini adalah nggak kalah penting adalah stabilis terkamera jadi waktu kita ngambil paling susah itu mengedit shaking getaran orang lagi di jalan pakai tangan ngambilnya seking gini nanti nggak nggak nyaman yang yang nonton videonya nggak nyaman jadi eh sempatkan kalau emang punya tripod pakailah tripod kalau punya yang lebih modern ini eh gimbal stabilizer sekarang udah murah-murah juga kok yang untuk handphone aja gitu ini macam-macam stabilizer semakin bagus kualitas video yang diambil kita ngeditnya nggak terlalu berat ya jadi kita tinggal potong-potong sambung tapi kalau gambarnya udah cuma punya stok satu nggak bisa ngulang lagi kita sudah pulang momennya dikelewat dan harus ditampilkan dalam kondisi seking itu agak berat ngeditnya walaupun bisa tapi tidak tidak perfect gitu oke eh ini adalah contoh suit size sukses ini tergantung kebutuhan kalau biasanya kebutuhan untuk dokumentasi sebuah kegiatan kita bisa dipakai long shot gitu agak tampilannya dapat agak lebar tapi kalau untuk eh kayak wawancara itu kita bisa pakai medium shot medium shot itu dari pinggang ke atas ya jadi kadang-kadang orang suka lupa posisinya masih terlalu jauh jadi kecil sehingga kalau di edit ketika kita Zoom itu merusak resolusi eh kalau besar-besarin dikit nggak apa-apa tapi kalau videonya jauh kita paksakan untuk untuk besar eh jadi rusak resolusi jadi dari awal tadi sudah direncanakan kalau dalam isi video itu ada akan ada wawancara dalam isi video itu nanti akan ada eh pendapat orang ada eh tampilan dan ekspresi atau enggak gitu kita mau nampilin ekspresi Biasa pakai tampilan close-up misalnya mau menunjukkan dia marah dia sedih itu sudah pakai close-up tapi kalau wawancara biasanya pakai medium shot lalu angle-angle ini ada angle bawah kalau angle bawah ini low angle biasanya ceritanya kalau dia kamera di memerankan seorang anak kecil ya jadi pionya itu selalu selalu dari tampak bawah gitu kalau mau ngambil cerita sebagai posisi yang lebih rendah lalu high angle ini biasanya kayak event-event yang yang luas gitu kita ambil dari atas makanya suka pakai drone pakai apa itu untuk high angle lalu normal itu biasanya di eye level level tuh sejajar dengan mata terhadap objek kita eh itu kondisi normal lalu lensa ada tele tele itu berjarak jauh lalu petengel juga sama seperti ini lensanya aja agak lebar Oke komposisi nah komposisi ini juga penting biasanya ke secara umum komposisi itu pengambilan gambar adalah menggunakan aturan roll of third roll of third itu satu bidang gambar dibagi sembilan garis itu adalah garis roll of third jadi posisi gambar itu tidak di tengah karena ini sudah sudah melalui apa percobaan dulu ceritanya bahwa yang membuat mata nyaman melihat itu roll of third ini orang menikmati gambar itu biasanya di posisi roll of third kalau di tengah jarang tapi kalau tengah itu tujuannya untuk memanfaatkan bidang-bidang kanan kirinya kalau begini misalnya kita mau wawancara lalu wawancara nanti kita asumsikan sebelah kiri yang kosong ini akan ada teks ada apa kita harus sudah punya rencana seperti itu misal kita mau menjelaskan sesuatu nanti rencananya waktu ngambil gambar di sebelah kanan saya akan ada tulisan presentasi atau apa lalu eh hindari waktu ngambil gambar yang sebelah kanan ini ini yang pas ini yang begini posisinya ada headspace jadi kebanyakan orang ngambil gambar suka lupa ini ruang kosong di atas kepala ini terlalu jauh sehingga orangnya jadi kecil lalu ada juga yang ngambil terlalu close-up sehingga kepalanya kepotong gitu ya nah ini juga terlalu mepet kepalanya sama garis atas jadi tetap ada headspace ini buat tingkat kenyamanan lalu untuk kalau ngambil gambar orang berjalan posisinya harus membuat memberikan ruang kosong di depan orangnya supaya orang tahu ini nanti dia jalan kedepannya ada apa sih gitu ada apa sih jangan sampai waktu ngambil gambar orang jalan ruang kosongnya lebih banyak di belakang jadi orang nggak tahu sebenarnya di depan itu bakal ada tembok atau ada sungai apa nggak tahu jadi posisinya ini tetap rule of third jadi orang ini ada di garis dari salah satu seperti ini sehingga kita kasih ruang kosong nah ini tadi headspace kalau pengambilan audio audio ini tidak salah penting dengan gambar karena sebagus apapun gambarnya kalau audionya terlalu noise tidak terlalu tidak bisa dinikmati makanya peralatan audio ini juga termasuk yang cukup mahal juga tapi tetap harus bisa bisa menangkap audionya kita menangkap wawancara kalau di belakangnya noise dengan traffic dengan misalnya di pinggir jalan itu enggak tercapai tujuan ceritanya hingga makanya kalau pakai di daerah yang noise kita perlu mic yang private gitu yang yang bisa hanya mengisolasi suara orangnya saja tanpa kalah dengan suara back soundnya ini adalah macam-macam peralatan audio kita bisa aja pakai HP HPnya kita nyalain voice recorder kita kantongin sehingga suara yang yang di jengar direkam itu lebih banyak dominan suara kita lalu ambil gambar dari jauh itu lebih gampang nanti waktu ngeditnya atau pakai mic kabel panjang juga bisa disambungin ke HP ini macam-macam ada yang wireless ada yang pakai boom microphone atau tele lalu ini adalah cara untuk sinkronisasi jadi kalau kita suka lihat dalam pembuatan film kenapa ada kleber kleber ini salah satu fungsinya untuk meng-sinkronkan gambar dengan suara jadi kalau kita melakukan seperti halnya dengan kalau nggak ada kleber kita pakai tepuk tangan kalau kita melakukan itu digambar ada gambar tepuk begini di suara juga ada suara keleks gitu sehingga waktu ngabungin menggambar dengan ini kita patokannya suara clock gitu cetek gitu nah itu gampang ngegeser suara terhadap gambar ini ini indikator yang bisa dilihat di dalam gambar sama eh dalam suaranya ini kita juga harus kenal juga macam-macam format format video avi mp4 mpg web ini biasanya kita tawarin tadi kalau eh apa namanya mau download-download atau membuat eh video biasanya avi ini menawarkan file yang sangat besar sangat kalau kita ngedit dalam software-software zaman dulu itu waktu belum zamannya mp4 avi itu satu video bisa giga-giga gitu dan itu jadi berat tapi sekarang setelah muncul mp4 semua dikompres menjadi file yang kecil sehingga sekarang mp4 menjadi favorit untuk format video keringan lalu audio audio yang disukai sekarang banyak format format mp3 dengan yang lain ini tergantung kebutuhan dari software biasanya output-output software tapi orang rata-rata carinya yang mp3 ajalah yang ringan-ringan kalau bukan buat istilahnya kita bikin videonya bukan video yang gak mau yang membutuhkan audio yang sangat bagus misalnya musik di dalam studio atau musik apa kita akan butuhnya hanya suara yang cukup jelas aja lah gitu bukan kualitas suara yang harus ya tergantung kebutuhan lah ya kalau memang membutuhkan video dengan suara orkestra yang komplit ya pasti format file-nya juga pilih yang yang lengkap lalu format gambar gambar ini biasanya buat logo buat apa yang akan kita tempelkan di dalam video misalnya keterangan atau presentasi di samping layar ini formatnya biasanya kita pakai png atau jpeg jadi apapun format yang dihasilkan dari kamera biasanya orang convert dulu aja ke png atau jpeg agar lebih mudah editingnya lalu video Bumper video Bumper ini perkenalan ya eh misalnya kita mau bikin cover sebuah video kalau kita lihat di YouTube biasanya misalnya videonya youtuber Mbak Imbong itu biasanya kan pembukaan pertama langsung animasi-animasi nama Mbak Mbak Imbong keluarganya fotonya bergerak-gerak itu eh harus disiapin itu sebagai identitas kita ya nanti setiap ada video-video kita luarlah nama kita jadi ini sebagai identitas gampangnya kalau saya sih Pak bikinnya pakai powerpoint kalau nggak mau repot googling di powerpoint eh itu namanya PPT animation template video peninggah jadi nanti disitu ada yang free kita cari yang free eh nanti kita edit aja textnya ganti nama-nama yang yang kita kendaki jadi ini ada ada salah satu contoh saya coba download dari link-link ini yang gratis ya ini contohnya di buat Bumper depan biasanya kayak begitu ini gam bikinnya cuman pakai powerpoint lalu kita bikin juga namplit animation biasanya kalau kita lakukan wawancara dibawahnya tetes yang suka lewat dibawah keterangan nama-nama Bapak Anu bawahnya keterangan camat gitu namanya sih ini mahasiswa IPB dalam macam ini namanya nempet kita bikin juga di di powerpoint seperti ini nanti kalau ada wawancara eh kita kasih keterangan ini nama dan apa gitu ini kita nanti kita save sebagai video nanti backgroundnya ini kita pakai efek-efek green screen chroma key namanya ya lalu setelah itu video-video tadi bikin animasi simpanlah dalam export di powerpoint trade video kalau pilih yang mana yang kira-kira mau full HD mau HD ini tingkat resolusinya gitu ya saya biasanya full HD aja takutnya emang kita perlu gerakan yang detail ya yang halus gitu oke sampai sini ada yang tanya dulu jadi tadi kalau saya kasih lihat ini ya ini eh PPT bikin bumper nih asalnya begini doang gitu jadi kalau bikin animasi di dalam ini kita akan pakai animasi disini kita kelihatan di animation pen ini nah ini sebenarnya kan isinya cuma kotak-kotak kotak-kotak yang kita geser kanan geser kiri kita kasih nama gitu ya sama seperti halnya membuat ini ini juga cuman ada satu logo IPB ada satu bidang yang nanti di animasikan geser gitu jadi eh dia geser gitu ya nanti setelah jadi video kita akan siapkan di sini oke ada pertanyaan sampai sini dulu ya sementara kita nyiapin itu dulu sebagai pembukaan nanti sambil eh video-video yang akan kita edit eh di disiapkan lalu masuk ke filmura saya masih pakai versi 10 dan teman-teman ada yang udah pakai versi 12 ya yang terbaru ini laptopnya udah mulai penuh jadi agak lama bukanya sambil dibuka eh ponder-share nya oke kalau di versi 10 ini ada pembukaan itu sudah ada pilihan project white screen Instagram portrait standar ya kita coba pakai white screen kalau di versi 12 ada begininya nggak pilihannya nggak ada kalau nggak ada kita coba masuk dulu aja ini tampilan versi 10 ya jadi kalau di versi 12 coba dilihat di project setting project setting nah project setting ada aspek rasio ada nggak kalau ada kita kita pilih yang white screen 16 banding 9 oke nanti udah mulai itu oke saya sekarang eh tadi cara cara masukin ke data bahan-bahan untuk video kita ini ada media klik media di atas ya lalu si di di media ini bentar ketutupan saya sama jumlah folder folder ini kalau klik kanan di sini klik-klik kanan ada impor jadi impor video-video ini dimasukin aja ke situ berapa banyak kutat yang kita punya video entah itu kita ngambil dari di YouTube segala macam atau kita ngambil sendiri masukkan semua ke dalam folder di dalam folder share ini hingga kita sudah punya koleksi gambar-gambar pengambilan data di lapangan ya oke pertama setelah udah punya ini kita masukkan dulu urutannya misalnya bumper dulu ya tadi kita udah buat bumper di contoh bumper kita drag aja ke dalam ini namanya time frame nya ini ya kalau kita lihat gambarnya ini salah satu contoh eh video tugas untuk bumper saya yang tadi dibikinnya pakai wordpoint eh ya jadi eh bumper masukin ini jadi file ini ada ada beberapa frame bertingkat ini ada ini yang di atasnya di sini ada durasi durasi ini bisa kita kalau tarik garisnya ke kanan ini untuk mendapatkan posisi yang detailnya ini dari sini sampai sini kan kelihatan di berapa detik di sini 10 detik ya atas ada gambarnya bawah adalah suaranya kalau udah kita lanjut ke setelah bumper kita masukin eh pengenalan kita pilih videonya dulu kira-kira pengenalan kayak apa nih caranya ngecek video ini yang mana yang mau kita pakai kita klik dua kali aja ini ini pengambilan gambar awalnya ada kucing di bawah ini ada suaranya nggak di yang online tidak ada kedengeran nggak kedengeran ya oke stop share saya nggak kedengeran share nya share sound sebentar memiliki luasan sekitar 34 hektare memiliki tiga kalau sekarang kedengeran 10.000 oke aman ya jadi waktu ngambil gambar ini saya juga berapa kali teks salah jadi kita kira kita mengambil sebelah mana gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ketahuan nih ini kita tarik aja ya bahannya kira-kira tadi pas di posisi mana sih saya pas dapet kata-kata yang bener saya sambil jalanin gini aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat lesari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di kebun raya Cibinong kebun raya ini dibangun pada tahun 2003 lalu direvitalisasi pada tahun 2020 kebun raya ini merupakan kawasan konsertasi eksitu oke misalnya ini yang mau saya pakai ya ini saya ambil di posisi pasnya tadi awalnya kira-kira di posisi mana ini ya pas mau baru memulai nah pas mau angkat tangan ini kita ambil nah ini akan kita potong pencet gambar gunting gini kita potong ya disini nah ini kan kepotong ya lalu kita pilih yang gak kepake ini kita del delete aja ya lalu ini kita drag ke urutan ini kita tempel aja terus kita lihat ini kan tadi kita potong bagian depannya sekarang potong bagian belakangnya kira-kira sebelah mana kebun raya ini merupakan kawasan konsertasi eksitu yang dikelola oleh badan riset dan inovasi nasional kawasan ini memiliki luasan sekitar 34 hektare mari saya ajak untuk menikmati apa saja yang ada di kebun raya Cibinong check it out nah sampai sini karena masih ada sisa kita kita buang sisanya kita potong lagi ya yang belakang kita buang del oke dia pencet delete aja oke kalau pengen tahu apa namanya fungsi-fungsi yang di dalam keyboard fungsi-fungsi apa keyboard itu ada disini keyboard shortcut keyboard shortcut nah keyboard shortcut ini adalah fungsi-fungsi dari keyboard yang dipakai buat melakukan proses tadi misalkan tadi motong motong itu split ini bisa aja kita ganti B gitu nanti motongnya tinggal B aja oke gitu nanti setiap pencet B kita motong oke ini kan salah satu proses teks pemotongan tadi sekarang kita mau nambahin apa sih kita jadi perklip ya kita ngeditnya kita lihat dulu oke kita mau nambahin teks di sampingnya gitu kita mau nambahin teks di samping sini cuman kita pakai titel ya tadi juga bisa salah satu misalnya kita nggak punya bumper ya contoh lagi ya misalnya geser dulu saya mau bikin bumper saya nggak bisa powerpoint animasi saya maunya langsung aja oke kita pakai media media ini terus kita cari di sampel color kita mau pakai background ini misalnya tarik aja sini backgroundnya sampel sini ya misalnya kita nggak punya bumper ambil background taruh depan oke ini polos kan kita ambil titel titel kita ambil opener nah opener ini adalah contoh kita mau masukin judul ini tinggal di drag aja salah satu ini nah ini kalau kita klik dua kali ini contoh titelnya boleh di klik dua kali gitu ya ada animasi animasinya gitu tinggal pilih aja ini kalau misalnya ini ada belum ini tinggal di download aja ini tinggal klik-klik gitu ya misalnya saya mau pakai yang ini gitu ya atau yang ini ini aja biasanya saya pakai yang sederhana aja saya drag taruh di atasnya ini kan kayak layer ya jadi ada yang bawah sama atas ini saya klik dua kali di judul ini nah kita tulis ini ganti tulisannya misalnya tugas jasling jasa lingkungan oke kita perbaiki posisi lalu disini titel sini nama nama misalnya gitu ya misalnya kita tadi nggak punya bumper kita mau pakai ini aja nggak apa-apa lalu kita coba play gitu ya nah itu udah jadi pengganti bumper ya karena kita misalnya buru-buru mau nggak bisa bikin bumper ini aja itu tinggal kita pilih nanti masalah kita ini kalau di klik dua kali kita bisa nih ganti ukuran segala macem biasalah ya terus warna warna tulisan misalnya kita ganti biru biar kita ini nah ini tadi masalahnya kan sebenarnya saya kan udah ngasih background warna biru ya kenapa ini putih nah karena kita ambilnya di opener yang sudah satu pakai sama background tapi misalnya misalnya saya udah punya background atau backgroundnya langsung gambar gitu ya ini kita del lagi misalnya saya mau ngasih judulnya di di atas video di atas video ini di atas video ini ya saya mau kasih tulisan judul makanya titel nah titel ini kita ambil yang ini sama ya tadi kita taruh lagi di atasnya nah ini nanti udah di atas gambar di atas video jadi kita mau pakai background polos itu tinggal di drag ke atas background polos begini begini kalau backgroundnya ganti atau kita mau pakai backgroundnya langsung videonya begini ini ngeditnya tinggal klik dua kali tadi disini tugas jasling misalnya kita udah males bikin bumper kita langsung aja di atas video ya gak apa-apa gitu ya kita langsung sambil pembukaan gitu ya sehingga kalau jalan ini ini keluarlah di depan ini masalah ukuran ini tinggal pilih ini kita kecilin aja posisinya kecil aja lah sebelah sini gitu ini juga kecil aja ya ya bisa jadi prinsipnya bahwa ruang kerja kita adalah yang bawah ini ini adalah durasi kalau mau tambah tulisan di bawah ini oke tambah tulisan misalnya kita kasih tulisan lower third yang biasanya kayak gini ya contohnya ini ini ya yang contohnya nah begitu ya ini juga bisa sebagai pengganti template tadi ya nah ini gabung kan disini ada dua tapi dia susunannya ini tumpukannya urutannya gini yang bawah ini di bawah ini di atasnya ini di atasnya jadi ini berdasarkan penglihatan kita dari atas ya kita numpuknya begitu itu nanti kita edit lagi disini bisa kayak tadi ya sudah sini apa namanya enggak presentasi tuh ini ada orang-orangnya ini kita dipaksin aja sini oke kalau mau bikin efek tulisan ini kita mau pakai efek tulisan ini salah klik dua kali aja nanti dia efeknya nanti itu ini macam-macam style bagusnya film orang ini dia user friendly banget itu dibanding yang premium-premium Adobe Premium Adobe Premiere Adobe After Effects ini kita tinggal begini-begini aja sehingga kalau kita running dia langsung luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Lestari begitu ya oke salah satu contoh misal kita lanjutin lagi videonya karena saya sudah punya bumper saya lanjut ceritanya saya mau bikin teks apa yang saya omongin saya bentuk dalam tulisan misalnya ketika saya ngomong kebun Raya Cibinong saya akan keluarin kata gitu ya kita pilih plain text plain text ini taruh di atas ini kita dengerin dulu nah ini kita ganti kebun Raya Cibinong kebun Raya Cibinong gitu kita bikin ball nanti kita kasih animasi animasinya ada di sini misalnya animasinya itu kita contohnya kayak gini plus Jum apa Jumat tadi apa nih ini nah ini kita klik dua kali gitu gitu ya kita kita jadi nanti penempatan teksnya kapan keluarnya itu kita pasin sama kata-kata yang kita pas lagi omongin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Lestari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di kebun Raya Cibinong nah kebun Raya Cibinong jadi pas kata-kata itu buat patokan kita nempelin di sini ya jadi waktu kita ngomong kebun Raya Cibinong saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di kebun Raya Cibinong kebun Raya Cibinong dibangun pada tahun 2003 lalu direpital depan hilang lagi gitu ya oke jadi hmm ya mau tipenya gimana mau spot-spot aja keyword-keywordnya aja yang keluar atau modelnya kayak di bawah itu iya ya itu namanya subtitle gitu ya ya nanti pilihannya di titel ini ada namanya subtitle nih nih subtitle ini bisa taruh di bawahnya sini tapi kita harus ngedit nah ngetik iya ketik manual tapi nanti dipasin posisinya sama kata-katanya yang kita lagi baca misalnya Assalamualaikum Wr Wb jadi ini klik dua kali misalnya gitu ya nah itu kan kita kalau yang dia sudah menyediakan SRT nya ini file-file subtitle gitu gitu jadi kalau kalau nggak disediakan dia nggak akan ini dia akan kacau berdasarkan suara kita ya kronos kita kan Indonesia mungkin kesetelannya Inggris pasti teksnya kacau gitu gitu kan misalnya kita ya nggak apa-apa ini ini tambahan tadi kan nggak wajib harus tadi begini ya kemarin Prof Adi bilang kalau mau dalam bahasa Inggris bawahnya saudara itu tidak 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 wajib gitu jadi kalau misalnya pas kita ngomong begini Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Sobat Lestari pagi ini segitu ya iya karena kita mau disesuaikan sama teks yang kita bicarakan supaya pas posisinya diatur di sini lalu misalnya suara ini kok kayaknya kecil banget ya ini kita ada dua cara kita klik dua kali gini ini ada audio nah audio ini kita tes kalau kita running dia maksudnya berapa sih pagi ini ingin mengajak sobat semua untuk rekreasi minus ini masih minus 6 kita bisa naikin misalnya jadi 10 10 desibel jadi agak kenceng karena biasanya kita waktu ngambil di lapangan kita tidak punya peralatan audio yang mumpuni sehingga suaranya kecil sehingga kita harus gedein suaranya Assalamualaikum Wr Wb selamat pagi sobat lestari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk oke kan iya nanti jadi jelek biasanya kayak suara robot gitu oke contoh ya ini saya mau percepat dan berlambat ini klik gambarnya di sini ada speed and duration speed and duration ini fungsinya untuk merapatkan video atau melebarkan video kita mau bikin slow-mo ya tinggal di durasinya dilebarin misalnya saya mau nyepetin ngomongnya dari satu kali saya bikin percepat jadi dua kali gitu ya sehingga dia akan ceket banget nah jadi pendek sehingga kalau saya play ini kayak mebut dan kata-katanya kata-katanya pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di keguna ya di dinong keguna ini dibangun pada tahun 2003 hmm iya dari sini jadi tadi kan satu versianya satu itu normal satu ini normal kalau saya mau pelambat pelambat jadi disininya misalnya 0,5 nah jadi ngayun gitu nah jadi panjang sehingga kalau di play Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat tidur lucu ya lucu ya jadi kita kembalikan ke normal satu ya oke ini normalnya begini terus saya karena pernah sudah nyiapin ininya oke saya saya punya ini saya copy dulu saya sudah menyiapkan teksnya kemarin sangat mengganggu sekali ini patokannya ini tinggal saya jalanin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat lestari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di Kebun Raya Cibinong Kebun Raya ini dibangun pada tahun 2003 lalu direvitalisasi pada tahun 2020 Kebun Raya ini merupakan kawasan konservasi eksitu yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional kawasan ini memiliki luasan sekitar 34 hektare mari saya ajak untuk menikmati apa saja yang ada oke jadi skenario storyboard harus sudah disiapin kalau misalnya mau nempel gambar gambar seperti tadi gambar ini green ya nempel nah ini kan siapin aja tadi di dalam media kita upload itu gambar PNG kalau mau transparan PNG yang sudah tapi kalau JPEG nanti jadinya kotak jadi ini nanti tinggal drag aja di atas gambar gitu ini kayak gini jadi nongol di atasnya ini biasanya kan orang suka nambahin sebagai logo kalau ukurannya di dalam ini kita klik aja di dalam tampilan ini kita kecilin ya kalau mau logonya ini tampil sepanjang ini kita drag aja time frame-nya ini sampai habis ini misalnya kayak gitu ya dia cuman biar nggak nabrak sama tulisan yang lain kita taruh posisinya paling atas misalnya drag atas paling posisi atas sehingga nanti gambar ini kita tarik sepanjang cerita sehingga kalau kita play dia akan wabarakatuh selamat pagi sobat lestari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di kebun raya Cibinong kebun raya ini dibangun pada tahun 2003 lalu direvitalisasi pada tahun 2020 kebun raya ini merupakan kawasan konservasi X2 yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional kawasan ini memiliki luasan sekitar 34 hektare mari saya ajak untuk menikmati apa saja yang ada di kebun raya nggak nilai jadi yang 34 hektare ini perlu maju dikit nah ini kalau misalnya terlalu sempit bidangnya kita lebarin aja biar gampang nge-dragnya terus apalagi masuk lagi video kedua karena tadi udah kasih teks-teks gitu video kedua kiri saya yang ini juga nih ya kalau gambar aslinya ternyata komposisinya kurang pas saya pengennya agak ke kanan dikit gitu ini bisa nih tapi jangan tarik lebar ya tetap harus pakai pojok supaya rasionya sama karena kalau lebar nanti kita jadi peang jadi gemuk gitu ya artinya kita bisa sesuka hati mengatur posisi makanya tadi dalam skenario waktu pengambilan gambaran kita sudah punya bayangan bahwa nanti sebelah kanan saya akan ada keterangan ini sehingga saya posisinya berdirinya jangan di tengah kalau kita misalnya posisinya nanti ada di tengah kita punya gambaran nanti kanan kiri saya akan saya pakai buat keterangan sehingga sekedar itu penting waktu ngambil gambar jangan sampai udah pulang baru keinget tadi kenapa enggak sekalian ngambil posisi ini ya gitu sehingga waktu ngedit kita jadi agak repotan oke selalu saya pakai youtube ambil saya ambil dari youtube saya masukkan ke sini nah youtube ini saya mau ngambil gambar drone saya akan-akan saya punya drone ya ini sama kayak Taman Nusantara nah ini ini kan dia pakai drone ya karena kita butuh background cerita jadi jadi di youtube itu kalau daerah mana cari drone-nya juga itu biar ada gambaran dari atas nah posisinya disini misalnya saya potong tutupkan saya potong ya ceritanya drone ceritanya drone iamnya di youtube maksudnya ini kan punya orang jadi kita pinjam gambarnya kita kira-kira sampai mana ini kejauhan ini kita durasinya cuma 3 menit pendek aja kita potong ini sisanya dibuang ini kita tarik kesini sudah ya lagi kita pelebar kita lebarin ininya nah ini kan gambar ini tadi yang brin kita buang dulu gambar ini kan punya identitas orang nih kan mengganggu banget ya kita jadi mengiklankan channel orang walaupun kita diwajibin menulis kortesi youtube tapi yang gak gini-gini juga sampai iklan orang jadi kita nah ini ada di pinggir gampang aja kita crop aja kita buang ini ke atas kita besarin aja sampai ya kan sehingga ini keluar dari frame jadi waktu kita play iya itu alasannya kenapa pasang di tangan tapi itu jelek sebenarnya orang orang jadi ininya ini nah ini yang didownload tanpa suara gitu nah saya gimana ngisi suaranya saya punya saya punya suaranya yang belum sempat pakai gambar ini sudah diambil tapi karena durasinya pendek saya mau ambil suaranya ini aja bukan ini pura-pura kerja pura-pura kerja pakai webtop jadi bikin bisa oke ini ngapain ini bingung bisa bisa rekaman bisa sebentar nah ini karena gak kedengeran saya besarin dulu volumenya diklik dua kali audio 10 visible biar kita kedengeran kebun raya cibinong memiliki kebun raya cibinong terdokumentasi memiliki oke saya mau pakai yang ini suaranya ini saya potong dulu sampai ke sini coba kita dengerin 23 titik mata air oke udah yang sisanya kita buang karena ini sudah diambil ini saya memisahkan antara video dengan suara karena saya butuh suaranya aja jadi klik ini di kanan itu pakai detach audio ini memisahkan antara suara dengan gambar kita detach nah dia terpisah antara file gambar dengan file audio yang gambar kita buang kita ambil suaranya aja suaranya kita geser di sini memang begitu kalau editing video kalau film-film itu bisa sampai 100 itu jadi banyak karena itu banyak efek oke kita kawasan ini memiliki luasan sekitar 34 hektare mari saya ajak untuk menikmati kebun raya Cibinong terdokumentasi memiliki 10.000 pohon dengan 6.105 spesimen tumbuhan 86 family 328 jenus dan 733 spesies tumbuhan kebun raya ini juga memiliki 3 danau buatan yaitu danau dora danau duri danau walini yang berasal dari 23 titik gitu ya oke saya udah bikin teksnya juga ini kan jadi bertumpuk banyak nih teksnya nih saya tinggal geser disini sebentar kita pas kebun raya Cibinong terdokumentasi memiliki 10.000 pohon dengan 6.105 spesimen tumbuhan 86 family 328 jenus dan 733 spesies tumbuhan selain tumbuhan kebun raya ini juga memiliki 3 danau buatan yaitu danau dora danau duri danau walini yang berasal dari 23 titik mata air gitu ya itu contoh contoh menggabungkan antara video orang dengan suara kita suara ini bisa dari video yang kita pisahkan suaranya atau kita ngerekam pakai handphone tapi saya lebih suka tergantung ya kualitas handphone nya bagus apakah dalam perekaman audio saya biasanya kalau di laptop saya pakai sound recorder aja sound recorder nah kita tinggal ngomong aja di depan sini kita play cek 12 123 ya cek 12 123 cukup clear cek 12 123 jadi mic nya laptop ini cukup clear nanti kita tinggal lihat di my document biasanya sound recorder itu ada file nya tinggal drag jadi gak perlu repot-repot dari handphone kita transfer dulu kirim lewat WA WA kita download dulu jadi panjang ketika kita ternyata durasi suaranya kepanjangan videonya pendek kan kita ngulang lagi pasal ngerekam lagi dari handphone pasien lagi kalau ini kan enggak kita pakai laptop kita record kita lihat waktunya waktunya pas selesaikan tinggal upload di sini jadi pakailah mendingan pakai sound recorder tapi ya pastikan dicoba dulu apa suaranya clear mic nya ya dari laptop jadi waktu merekam carilah tempat yang sepi biar back sound yang lain gak masuk saya pernah merekam tukang roti lewat jadinya ngulang lagi oke dari recording begini nanti cara masukinnya tadi media folder kita import biasanya ada di dokumen dokumen itu ada di sound recording ini sound recording nah ini ini file-file tadi untuk mengisi suara ya jadi ini penting juga nah sudah itu kita masukin lagi gambar berikutnya gambar berikutnya adalah ini ceritanya yang pura-pura piknik nah pura-pura piknik ini kita ambil mana ada suara kita gedein dulu suaranya karena ini mic nya kecil jadi suaranya jauh kita besarin jadi kita tahu nih batas batas suaranya di sebelah mana kita lihat ini nya di bawah ini berarti udah siap-siap ngomong kita potong kita buang ini kita play coba beberapa jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di kebun raya Cipinong ini adalah pertama jasa penyediaan jasa penyediaan ini ada tersediaan sumber daya genetik sumber daya makanan jadi ini suaranya kita ambil sampai batas cerita kita lihat dari equalizer nya di bawah batasnya sampai sini bicaranya kita buang yang enggak perlu kita tarik lagi ke sini karena ini posisinya di tengah memang saya rencanakan bahwa nanti ada keterangan di kanan kiri nah secaranya saya mau bikin keterangan yang saya bacakan ini dalam bentuk teks sehingga saya bikin kotak sample color saya ambil misalnya ini deep blue taruh di atasnya nanti dia akan sepanjang durasi ada kita drag lalu kita klik ini kita geser aja misalnya saya mau dia ada keterangan di sini teksnya oke gitu ya lalu di sini saya cari komposisi opacity nya kita kurangi biar sedikit transparan supaya nanti teksnya kelihatan jelas gitu lalu saya udah nyatin juga dan ini ada berapa susun disini ya nah ini teksnya saya sudah nyapin sehingga kalau di play dana walini yang berasal dari 23 titik mata air beberapa jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di kebun raya Cipinong ini adalah pertama jasa penyediaan jasa penyediaan ini ada tersedianya sumber daya genetik sumber daya makanan serat dan obat-obatan lalu ada jasa pengaturan jasa pengaturan disini ada kontrol erosi abrasi menjaga kualitas udara tata kelola air menjernihkan air pengaturan iklim biologis dan pengulangan risiko terhadap penyakit untuk jasa kultural peragaman budaya identitas pengaturan dari bagi manam tumbuhan dari berbagai daerah inspirasi nilai gambar misalnya mengatasi supaya orang tidak bosan hubungan sosial rekreasi dan sebagainya untuk jasa pendukung ada produksi utama ketahanan tanah formasi tanah ketersediaan habitat produksi oksigen dan sebagainya jadi tadi ini gak kebanyakan kurang menggeser dikit pustaka ini nanti kita ambil gambar lain misalnya saya lagi jalan ini pura-pura jalan diikutin kucing lagi kucingnya ikut-ikut 20 dari akurit oke kira-kira pura-pura jalan biar gambar nah gak ada penjelasan nanti mungkin ke arah musik aja karena tadi cuma mau nampilin pustaka aja ke sini kebanyakan kita potong aja kita buang oke kita ambil gambar bunga ratai nah kita ambil aja sembarang ceritanya mau masih lihat kebunnya apa danau nya kita tahu nih patokannya ntar 3 menit ya 3 menit berarti sudah hitung-hitung kira-kira masih ada setengah menit lagi jadi bisa ini lalu gambar apa lagi ya gambar ini yang rekreasi ini sampai ya kira-kira 3 menit lalu keterangan keterangannya tambahan terakhir karena ini dengan propadi ya kita ucapkan terima kasih ke propadi supaya ya salah propadi biar ada ada ini saya juga punya suara terima kasih terima kasih recording coba ini untuk dapat menikmati seluruh ling untuk dapat menikmati seluruh jasa lingkungan yang diberikan oleh kebun raya Cibino ini tentang tentang apa namanya tentang jasa payment jasa lingkungan kita play kebun raya Terima kasih. 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 Kita ambil settingan HD dengan kualitas base. Terima kasih. 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 tumbuhan 86 family 328 jenus dan 733 spesies tumbuhan selain tumbuhan kebun raya ini juga memiliki tiga danau buatan yaitu danau Dora danau Duri danau Alini yang berasal dari 23 titik mata air ah ya ditambahin bondaya Cibinong memiliki pola berdasarkan ekorigen atau ekologi dan beberapa jasa lingkungan yang di dapat dimanfaatkan di kebun raya Cibinong ini adalah pertama jasa penyediaan jasa penyediaan ini ada tersedianya sumber daya genetik sumber daya makanan serat dan obat-obatan lalu ada jasa pengaturan jasa pengaturan disini ada kontrol erosi abrasi menjaga kualitas saudara tata kelola air yuk jernihkan air pengaturan iklim biologis dan pengulangan risiko terhadap penyakit untuk jasa kultural keragaman budaya identitas pengetahuan dari berbagai macam tumbuhan dari berbagai daerah inspirasi nilai estetika nilai-nilai spiritual religius hubungan sosial rekreasi dan sebagainya untuk jasa pendukung ada produksi utama ketahanan tanah formasi tata tanah ketersediaan habitat produksi oksigen dan sebagainya untuk dapat menikmati seluruh jasa lingkungan yang diberikan oleh kebun raya Cibinong setiap pengunjung dikenakan harga tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk weekday dan Rp25.000 untuk weekday terima kasih kepada para sobat listari yang telah ikut menikmati keindahan kebun raya Cibinong tak lupa saya uturkan terima kasih banyak kepada Profesor Hadi Susilo Arifin atas semua ilmu-ilmu yang telah beliau berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kira-kira ada pertanyaan nggak tanyanya kapan bisa bantuin buat iya kalau ini video yang bagus dulu ya ya masalahnya kit belakangnya bisa layar-layarnya banyak ya ini ya ya layarnya banyak utama ada layer gambar lalu yang di atas ini layar-layar teks sama jipeg logo segala macam ini ada di atas yang bawah gambar ini adalah layer audio jadi ada back sound back soundnya nanti jangan sampai back soundnya itu melebihi suara kata-kata kita jadi harus lebih lebih kecil aja hanya back sound aja tipis-tipis gitu iya kalau nggak nanti kayak kawinan ya terus kalau misalkan pakai teks tadi subtitle berarti kita bikin skrip ya bisa bikin skrip dulu ya kita bikin skrip dulu di word nanti tinggal kopas-kopas aja oke 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 iya iya kan yang penting waktu bikin dan apa namanya ini tadi teks ini kan kita bikin eh ambil teks bentar ini menggugang lukarnya ambil teks ambil konsepnya plain plain teks ya plain teks ini kita drag misalnya nah ini eh durasi ini bisa panjang itu tuh ini ini tidak terbatas ya kecuali tadi subtitle ya kalau subtitle kan baring dua baris ya ya kalau subtitle memang ditentukannya dua baris dan itu ada ada istrinya kayaknya udah standar ukurannya ya biar nggak kelewat apa nggak ketutupan gambar ya ya ini tinggal diatur ukurannya besar kecil kalau nggak disininya pakai size-nya diatur kecil aja tinggal di posisi dimana itu kanan kiri atas bawah jadi pelajari dari sini misalnya eh urutan ya ini media adalah eh file-file kita kutat-kutat kita udah kita siapin apa yang mau kita pakai kira-kira kalau ini audio audio ini juga ada stok nih stok-stok lagu-lagu tapi ini selera ya susah gitu kalau mau mau ini ambil aja audio di YouTube gitu yang bagus nanti di save videonya nanti pisahin suaranya kayak gitu-gitu gitu atau memang ada atau ya tadi kita punya file musik sendiri MP3 cari aja di browsing MP3 suling atau lagu lampung atau instrumen lagu daerah lagu daerah gitu untuk untuk bekson lalu di titel ini macam-macam text dari mulai openers ini termasuk backgroundnya ya tapi kalau misalnya mau ambil textnya doang namanya titel ini textnya doang mau ditaruh di atas video tadi langsung di atas video terus lower third ini biasa judul di bawah di posisi pertiga lalu ini ada subtitle subtitle tinggal pilih mau yang text segini aja atau yang pakai kotak gitu ada kotaknya ini macam-macamnya itu lalu kalau mau pakai end credit ini end credit ini biasanya kini kalau di akhir video ya suka ada casting castingnya siapa namanya ini kalau tujuannya ke end credit gitu untuk macam-macam kredit kalau mau masukin kredit itu kayak thanks to ya gitu keren ya ya teksturnya boleh saya pencangkan tiga menit untuk pakai gitu jadi habis ceritanya Oh iya iya kalau videonya panjang boleh pakai itu terus kalau mau misalnya ada ada video di dalam video gitu ya kan ada video misal kita mau keterangan eh video folder ada thumbnail kecil kita taruh aja atasnya misalnya video ini saya masukin di sini ini tinggal di kecilin aja jadi koko di play dia ikut ngeplay nih kayak presentasi di dalam presentasi gitu ya jadi kalau di play jadi jalan-jalan gambarnya Sobat Lestari pagi ini saya ingin mengajak sobat semua untuk berekreasi di kebun raya Cibinong kebun raya ini dibangun pada tahun 2003 lalu direvitalisasi pada tahun 2020 kebun raya ini merupakan kawasan konsepasi eksitu yang dikelola oleh badan riset dan inovasi nasional kawasan ini memiliki luasan sekitar 34 hektare Mari saya ajak untuk menikmati apa saja yang ada di kebun raya Cibinong iya editingnya lebih banyak ke menjahit aja daripada kalau misalnya ada seking apa-apa itu yang repot cukup HP kan ringan itu kan karena masalah kebunan ya itu malah enak sih stabil gitu gimana ada pertanyaan Mbak Anissa kalau itu tinggal orangnya doang terus yang tadi muter-muter itu jadi background nggak bisa ya gimana ini itu kan orangnya misalnya kita crop gitu tapi yang muter yang background tadi itu yang jalan tadi kan dua file ya itu kan bisa tapi kamu waktu niat kalau dari awal storyboardnya mau begitu ambil orangnya doang kamu ngerekamnya dibelakang green screen Oh gitu itu nggak dimasukin itunya ya ya dimasukin videonya Oke 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 saya mau kasih tunjuk misalnya saya punya eh apa ya eh yang green screen mana ya misalnya ini nih ini kan green screen nih ini bisa aja saya kalau kita klik kanan ada namanya eh situation ini ntar diklik dua kali klik dua kali di video ada chroma key chroma key ini kalau kita ambil color ini nanti dia jadi transparan misalnya eh ini saya taruh di di sini nih jadi dia transparan karena tadi ada ada layar jadi ini buat eh gambar yang dikelola hijau jadi kita bikin transparan ya misal backgroundnya nggak hijau lah nggak harus hijau kalau kamu kamu punya tembok warna warna satu warna itu tinggal dipilih aja dia jadi transparan sehingga gambar orangnya aja yang buat biasanya kita pakai biasanya orang pakainya green screen sih pakai kain hijau gitu supaya kita isolasi orangnya oke oke kalau kita crop manual bisa tapi susah ada yang ini ya kayak tangan tuh kan kosong-kosong tuh nanti ke crop ya Iya jadi jadi kalau pakai green screen kan dia langsung yang sortir warna hijau nya iya iya saya punya gambar green screen nggak bisa satu lagi tadi kan masukin video dari YouTube ya itu downloadnya harus ada triknya nggak langsung bisa didownload gitu ini tadi contoh green screen ya satu aja bentar nah ini kan sebenarnya dari PPT kan tadi green screen nih backgroundnya ya kan ini kalau kita klik dua kali chroma key kita pilih ini hijaunya dia jadi transparan terus kita kita size resize jadi kalau mau bikin animasi bikin di PPT terus backgroundnya bikin hijau supaya nanti kita bisa isolasi warnanya Oh di editnya di filmora ya Iya di filmora jadi waktu tadi PPT ini ini kan hitam nih bisa aja ini saya bikin format background kita ambil hijau gitu ya itu ya hijaunya hijau yang nah gini ini di save sebagai video nanti chroma keynya green screen yang bikin ini menjadi transparan begitu terus kalau mau ngambil tadi dari YouTube eh ya yang kemarin kan aku ajarin ada linknya save net itu jadi copy linknya YouTube dipaste di save net terus di download sederhana sip oke ada lagi yang nanya kalau nggak ada ya semoga selamat mengerjakan videonya maksudnya proses ini dinikmati aja eh apa namanya harus dipahami dan bisa karena ini jadi basic skill nanti buat kita ya buat kalau kita tujuannya bisa bikin dokumentasi buat keluarga buat apa nanti anak tiba-tiba minta tugas man disuruh bikin video Nah kan orangtuanya yang ditanyain orangtuanya nggak bisa bingung gitu nah jadi bisa ngedit lah dikit-dikit ini softwarenya bukan yang advance kayak Adobe Premiere atau Adobe Adobe After Effects ini yang masih user friendly lah itu saya pakai in shot ya ada yang lebih sederhana tapi nanti fasilitasnya sedikit emang ini kurang kalau kanva itu bisa jadi ekspor video nggak nggak bisa bisa ya kayaknya cc juga bisa kontak ya maksudnya bikin animasi di kanva bisa backgroundnya dibikin hijau kalau bisa foto oh iya iya tapi waktu itu bisa video kota Ica iya tapi oh emang terbatas kemudian itu nggak bisa kita atur gitu jadi udah diatur sama kanvanya sendiri dia ngasih template kan oh dan kita nggak bisa ngatur ini muncul duluan ini muncul belakangan oh urutan ordernya ya itu mending pakai PowerPoint sih kautun bisa tuh kautun enak juga buat animasi nah itu pokoknya apapun yang bisa dikonfet ke ke video terus dibikin background backgroundnya hijau itu bisa jadi transparan di disini gitu oke kalau nggak ada kemudian itu bisa dikonfet 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 kemudian itu bisa